Intro DPP LDI dan Generasi Muda Indonesia, Bela Lingkungan atau Kadir Gemilang berpartisipasi dalam peringatan World Cleanup Day atau WCDI 2022. Acara tersebut dibusatkan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu 18 September 2022. LDI memandang permasalahan sampah memerlukan perhatian khusus dari seluruh elemen masyarakat di dunia. Ketua Plastik WCDI 2022 Raymond Hardianto mengatakan, saat ini kepedulian masyarakat terkait penanganan sampah masih sangat kurang. Perlu edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan sampah, terutama sampah plastik. Pertama sih memang mesti dari produsen juga, terutama itu harus buat produk yang sebenarnya lebih ramah lingkungan. Jadi bukan hanya dari masyarakat yang sudah terima gitu kan, apalagi kalau sudah sampai di masyarakat yang menengah ke bawah gitu ya. Tapi dari produsen yang sendiri harus ikut bertanggung jawab gitu, terhadap barang mereka itu, sampahnya yang mereka hasilkan. Ia mengapresiasi LDI yang sadar terhadap lingkungan dan terus mengedukasi masyarakat agar dapat mengelola sampah dengan baik. Sementara itu, Ketua Departemen Litbang Iptek Sumberdaya Alam dan Lingkungan atau NISDAL DPB LDI, Sriwilar Sobudi mendorong agar lembaga masyarakat dan komunitas dapat melakukan gerakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai bukti cinta lingkungan, LDI menggerakkan kebersihan berbasis rumah tangga, majelis talim, dan pondok posantren. Kelolalah sampah mulai dari rumah. Jadi masing-masing rumah tangga itu sudah bisa mengelola sampahnya sendiri, memisahkan sampahnya, mana organik, mana unorganik. Nah, nanti yang unorganik juga bisa dijual, yang organik juga bisa dijual kalau misalnya tidak diolah sendiri. Yang penting ada kemauan dulu dari masing-masing individu di rumah tangga itu. Nanti kalau misalnya setiap individu itu sudah sadar, bahwa Indonesia ini bisa bersih sekali. Guru besar IPB itu menambahkan, jika sampah terkelola dengan baik, bisa bernilai ekonomi. Menurutnya sampah bisa dijadikan kompos dan barang-barang berharga lainnya. Ia mengimbau masyarakat, dapat memilah dan mengelola sampah rumah tangga, serta mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah telah menonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!